Oke people with the spirit offloading, sebelumnya kita telah berhasil membuat beberapa entity sesuai kebutuhan projek kita dan kalau kita lihat setiap entity juga sudah memiliki beberapa relationships sehingga nantinya ketika kita menyimpan data di salah satu entity tersebut mungkin data tersebut akan memiliki relasi kepada entity lainnya sehingga memudahkan kita untuk membuat sebuah website yang modern dan juga datanya rapi seperti ini dan ke depannya nanti kalau ada perbaikan atau ingin diperbesar projeknya itu bakalan lebih mudah oke dan kalau kita lihat pada ERD disini ini juga sudah sesuai ya nah sekarang kalau dari segi skema database sudah selesai seperti ini memiliki relasi namun ada beberapa hal yang perlu kita lakukan yang pertama adalah setiap model yang kita miliki di dalam projek Laravel ini perlu kita bikin relasinya juga jadi kalau dari skema kan sudah memiliki relasi nih nah gimana caranya kita sebagai contoh ya sebagai contoh nih di bagian kategori atau di bagian kelas gimana caranya kita tahu bahwa kelas ini dimiliki oleh kategori tertentu misalnya disini kelas UI UX introduction kategorinya UX design nah gimana caranya kita tahu ya nah salah satu caranya adalah kita perlu membuat sebuah public function di dalam model course oke jadi kita bisa buka course seperti ini dan kita perlu ngasih tahu bahwa eh model kamu tuh sebenarnya punya relasi sama model kategoris seperti itulah atau biasa disebut dengan ORM ya nah jadi disini di bagian course kita perlu bikin sebuah public function ya disini jadi kelas course ini bakalan paham bahwa oh ternyata gue sebagai model course punya relation ya punya hubungan sama kategori nah kita ngasih tahu juga eh kamu datanya ini kelasnya return this belongs to kamu tuh dimiliki kategori ini seperti itu oke terus disini kita perlu define adalah kategori ID jadi di dalam entity course kalau kita perhatikan pada dbiver atau pada erd kita dia ada kategori ID seperti ini ya jadi perlu kita definisikan kira-kira atribut mana sih yang membuat si table course ini dia memiliki hubungan dengan table atau kelas kategori kalau kita klik seperti ini oke dan disini kita sudah ngasih tahu bahwa ada setiap kelas di dalam model course ini setiap datanya dia belongs to artinya dimiliki oleh salah satu kategori pada table kategori dan sebelumnya kita juga sudah bikin seeder untuk kategori ya jadi kalau kita double klik kategorinya disini sudah ada programming digital marketing dan juga product design oke selanjutnya di bagian model kelas kalau kita lihat design pada database kita disini jadi setiap kelas akan memiliki banyak sekali pertanyaan atau disebut dengan course questions nah setiap pertanyaan disini akan dimiliki oleh setiap kelas disini jadi kita perlu ngasih tahu table si kelas ya kita kasih tahu bahwa eh table kelas kamu tuh punya banyak pertanyaan disini ada questions seperti ini untuk menampilkan seluruh pertanyaan yang dimiliki oleh model tersebut jadi disini kita return this sorry this has many seperti ini kita load modelnya course questions kelas seperti ini terus disini attribute nya adalah course id di dalam course questions kita cocokkan dengan id kita oke seperti ini jadi dengan begini kita bakalan ngasih tahu bahwa kelas UX design dia memiliki pertanyaan ada 4 atau 5 atau 10 seperti itu di dalam di dalam table course questions jadi setiap pertanyaan yang dimiliki yang tersedia pada course question nanti disini perlu kita kasih tahu bahwa setiap pertanyaan atau setiap data yang kamu miliki pada entity course questions itu belongs to salah satu kelas di table kelas seperti itu nah jadi disini sorry kita belum nerapin soft delete disini ya kita terapin dulu soft delete seperti ini seperti pada model kategori sebelumnya ya disini saya lupa jadi seluruh model ini kita buka dulu kita terapin yang namanya adalah soft delete seperti ini oke karena awalnya di migration kita sudah menerapkan soft delete seperti ini ya jadi di modelnya juga harus kita terapkan oke selanjutnya di bagian course questions disini kita tadi kan udah bikin di course ini bahwa satu kelas bisa memiliki banyak pertanyaan atau one to many nah sedangkan disini kita bikin versi inversenya kebalikannya jadi satu disini kita kasih public function course jadi buat mengidentifikasikan bahwa data pertanyaan ini dimiliki oleh siapa sama ya dengan pada umumnya sebelumnya disini kita ngasih tau bahwa kelas ini dimiliki kategori yang mana seperti itu jadi return this belongs to lalu course class seperti ini oke kalau kita cek pada entity course questions disini dia ada course ya seperti ini sebenarnya kita bisa hanya seperti ini atau kita juga tambahkan course id seperti ini sama dengan di bagian sini oke sebenarnya kalau untuk mempersingkat kayak gini aja bisa sih kecuali nanti kita pakai pivot table dimana itu hubungannya adalah many to many baru kita perlu tambahkan seperti ini juga tapi gak apa-apa kalian bisa seperti ini atau kalian kayak gini juga boleh oke untuk saat ini saya seperti ini dulu aja biar lebih jelas lagi kira-kira atributnya mana yang menjadi foreign key FK ya nah selanjutnya di model course questions dia juga memiliki banyak pertanyaan sorry banyak jawaban jadi di dalam model kelas dia punya banyak pertanyaan dan satu pertanyaan memiliki empat jawaban nah jadi disini sebenarnya bisa kita copy aja lalu satu pertanyaan disini dia memiliki jawaban answers dari table course answers seperti ini question id oke udah mulai kebentuk ya gambarannya ya jadi kita coba review dulu pertama adalah di bagian kelas kita kan bikin kelas nih nanti guru dia milih kategori nah kelas ini ternyata dimiliki kategori misalnya digital marketing oke selanjutnya adalah kita si guru menambahkan pertanyaan nah disini juga kita bikin relasinya ternyata si kelas ini memiliki banyak pertanyaan di table course questions seperti itu dan setiap pertanyaan itu belongs to dimiliki oleh salah satu kelas seperti itu makanya disini kita bikin belongs to dan setiap pertanyaan memiliki banyak jawaban bisa 1 2 3 dan 4 dan jawaban tersebut kita simpan pada entity course answers disini oke jadi di bagian course answer ini akan kita simpan data-data seperti jawaban dari setiap pertanyaan misalnya apa UX design seluruh dan 4 jawaban pilihan gandanya akan kita simpan disini ini jangan lupa kita kasih soft delete seperti ini dan tidak lupa lagi bahwa kita perlu meng-copy bagian protected guarded ini untuk kita implementasikan kepada seluruh model lainnya disini karena nanti kita akan melakukan proses insert data mass assignment jadi disini perlu kita kasih protected guarded seperti ini oke nah jadi sudah mulai kebentuk untuk relasinya pertama dari kelas terus juga pertanyaan lalu jawaban lalu kategori dari kelas ke kategori juga seperti ini dan nanti di model lainnya juga perlu kita terapkan seperti student answer ketika Oke, People with the Spirit of Learning, begitulah pembelajaran untuk kali ini. Jika kalian mengalami sebuah kendala dalam belajar, mari kita diskusi langsung pada grup yang telah saya sediakan untuk kelas ini. Dan apabila kalian belum bergabung pada grup diskusi, silakan menghubungi pihak BWA untuk mengundang kalian kepada grup tersebut dan kita bisa mulai berdiskusi. Oke, People with the Spirit of Learning, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Terima kasih.